Satgas Operasi Dabai Kartens kembali menangkap satu terduga pelaku jual-beli senjata api ilegal di Jayapura, Papua. Penangkapan atas pengembangan tersangka Petrus Oyaitou dirikus pada selasa 4 Juni lalu. Tim Satgas Gakum Operasi Dabai Kartens Papua kembali menangkap satu terduga pelaku jual-beli senpi. Pelaku yang merupakan oknum seorang pegawai negeri sipil ini ditangkap di Hamadi, Kampung Delayan, Distrik Jayapura Selatan. Kasat Gas Humas Ops Damai Kartens AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan serius indai berdasarkan hasil pengembangan dari tersangka Petrus Oyaitou yang dirikus pada selasa 4 Juni 2024 atas kasus jual-beli senpi. Bahwa benar, saudara serius indai pernah menjual satu buah senjata api kepada PEPO. Senjata api tersebut diperoleh dari saudara serius indai dari kantor dinas penghubungan yang sudah lama ditemukan di tanah. Karena kondisinya merupakan senjata yang sudah berkarat. Berdasarkan keterangan awal yang bersangkutan menjual senjata tersebut kepada saudara PO dengan harga kurang lebih sekitar 10 juta rupiah. Dari pengakuan serius indai, dia mendapatkan senjata tersebut dari anak-anak yang menemukan senjata berkarat di bekas kantor dinas perhubungan pada tahun 2021. Selanjutnya senpi dijual kepada Petrus Oyaitou dengan harga 10 juta rupiah. Kini tim Satgas Gakum Ops Damai Kartens masih terus mendalami kasus ini dan melusuri jaringan jual-beli senjata api ilegal yang melibatkan serius indai dan Petrus Oyaitou. Dari Fandonai, JPMTV, Jayapura, Papua